Halo guys, di video kali ini saya akan merakit power amplifier kelas D UCD 1K desain Bapak Kartino Surodipo yang menggunakan IC LM311 sebagai komparator dan IC R2110 untuk MOSFET drivernya Berikut skema amplifier yang saya skema ulang di eceda.com Kasi UCD ini membutuhkan sedikit komponen dan mudah disari komponennya ya Skema ini sebetulnya belum yang baru terupdate di grup facebook dan PCB layout yang ada di video ini juga layout awal untuk uji coba Karena amplifier ini memang masih baru ya Nanti layoutnya juga akan saya share gratis yang sudah fix Berikut PCB layoutnya, PCB layout ini saya desain dua layer dengan dimensi 6.5 cm x 20 cm Langsung saja kita cetak dahulu PCBnya di jlcbcb.com Untuk cara cetak PCB di jlcbcb.com, simak dahulu video berikut ini Pertama-tama kunjungi situs jlcbcb.com Kemudian login atau daftar dahulu jika belum punya akun disini ya Lalu klik order now, setelah itu muncul halaman baru lagi Kemudian klik add your gerber file, pilih file gerbernya dan klik dua kali Tunggu file gerbernya di upload Oke, setelah selesai upload maka akan tampil file PCB layoutnya Ini tampak atas dan ini tampak bawah Kemudian pilih opsi PCBnya Ini untuk dimensi sudah terisi otomatis Kemudian layarnya juga sudah terisi otomatis Di jlcbcb juga sudah tersedia warna masking ungu Yang harganya sama dengan warna hijau Ini sangat murah ya dibanding situs cetak PCB yang lain Nah ini kalau sudah oke, kemudian klik save to cart Kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya Oke berikut PCB yang saya dapat dari jlcbcb Dengan file gerber yang saya share Bagi teman-teman yang ingin cetak sendiri PCBnya Bisa di cek di deskripsi untuk download file gerbernya Langsung saja kita rakit PCBnya Persiapkan komponen sesuai file album atau daftar komponennya Gunakan komponen yang berkualitas Supaya hasilnya bisa maksimal Atau yang penting jangan ditawar ya nilainya Pasang resistor 1.4W Dan diode dahulu Untuk mempermudah penyodera nanti ketika PCBnya dibalik Ini saya pasang dahulu IC LM311 dan IC IR2110 nya Karena saya menggunakan IC SMD IC SMD ini opsi yang alternatifnya ya Teman-teman bisa juga menggunakan IC yang DIP Jadi bisa menggunakan salah satu SMD atau DIP Gunakan IC yang bagus Karena IC LM311 ini juga berpengaruh terhadap frekuensi PWM nya Serta performa amplifiernya sendiri Lanjut pasang kapasitor dan komponen yang lain sesuai PCB Kalau di video ini nantinya ada yang berbeda ya Pemasangan komponennya karena PCB ini masih tahap uji coba Untuk resistor SAN 6K8 3W Saya menggunakan 2 buah resistor 12kohm yang diparalel Pemasangan dengan cara ditumpuk seperti ini Transistor Totem saya menggunakan 2SC2655 dan A1020 Sebenarnya ini bisa langsung tanpa Totem Kalau ingin tanpa Totem Basis dan emitter bisa langsung di jumper saja LCR0202 saya menggunakan yang versi DIY Cara pembuatan bisa dicek di video ini Pada IC LM311 Karena saya menggunakan IC SMD Di bagian atas PCB nya bisa dipasangi ilko Ke pin 4 untuk tegangan min dan 8 untuk plus Minimal voltase ilko nya yaitu 16V Untuk induktor saya menggunakan core mikrometal T130 strip 2 Sebanyak 2 rangkap Dililit sebanyak 30 kali lilit Ini mendapatkan induktansi sekitar 30 mikrohenry Pasang seekering 10-15 ampere Ini akan saya tes dahulu sebelum memasang MOSFET Seperti amplifier-amplifier kelas D sebelumnya Caranya hampir sama dengan menginjek sinyal audio sinus Dan melihat sinyalnya lewat oskiloskop Kalau PM nya sudah sampai di gate Bisa kita pasang MOSFET nya MOSFET bisa menggunakan IRF-P250 IRF-P260 IRF-P4227 Atau IRF-P4227 Karena ini saya beri lubang untuk ukuran yang MOSFET TO220 Kemudian pasang headshing Untuk headshing nya ini Saya menggunakan plat aluminium dengan tebal 6 mm Panjangnya 15 cm Dan tingginya 3,5 cm Setelah MOSFET terpasang Kita coba lagi Untuk melihat berapa frekuensi speed PWM nya Untuk mengeceknya bisa menggunakan oskiloskop Atau multimeter yang ada logo hasilnya Colokkan probe ke cathode diode bootstrap seperti ini Kemudian nyalakan amplifier nya Dan ternyata speed PWM nya itu sekitar 390 kHz Ini masih terlalu tinggi ya untuk MOSFET IRF-P250 Kalau untuk IRF-P4227 ini masih bisa Kita turunkan dahulu speed PWM nya Dengan cara merubah C13 Dengan nilai kapasitansi yang lebih besar Kapasitor yang terpasang adalah 330 bf Dan ini saya ganti dengan kapasitor 1n8 Dan speed nya sudah turun di sekitar 260 kHz Setelah saya inject dengan sinyal sinus Dan saya lihat bentuk sinyal output nya Ternyata amplifier nya cacat saat mendekati klip Ini bisa di radio skiloskop Bentuk sinyal nya tidak bisa sinus mulus ya Saya akan ubah beberapa komponen dahulu Dengan updatean skema yang terbaru dari bapak Kartino Untuk resistor dead time Ini settingannya di R17 dan R18 Karena skema hasilnya itu 4K2 Dan yang saya gunakan itu 4K7 Jadi saya paralel saja dengan resistor 47kΩ Agar nilainya mendekati 4K2 R17 dan R18 ini semakin besar nilainya Maka dead time akan semakin sempit Dan begitu sebaliknya Apa dampaknya kalau semakin sempit Dampaknya MOSFET bisa cepat panas Meski keadaan standby Bahkan bisa terjadi cross Yang bisa mengakibatkan MOSFETnya itu short Kalau terlalu lunggar efeknya itu Power akan low you Atau kurang bertenaga Bisa cacat sinus Atau bahkan bisa amplifiernya itu gagal stop Karena memang uji D1K ini Masih skema awal Dan saya pun juga Melakukan perakitan yang pertama amplifier ini ya Jadi masih butuh di tuning dahulu Di video ini memang tahap trial PCB serta skema versi awal Ada beberapa tuning pada bagian feedback Dan bagian input Jadi saya juga mencoba menggunakan tip part Yang akan saya sesuaikan dengan skema beliau Karena di versi awal setelah saya coba itu Memang outputnya kurang maksimal ya Ada cacat sinyal output Saat mendekati clip Sinusnya itu tidak bisa sempurna Kalau suaranya sebenarnya sudah enak Karakternya itu khas kelas di UCD Dan ada lagi masalah yaitu Saat volume ditutup Ada sedikit ngosos ya di speaker Dan ketika potensial dibuka penuh Itu suara ngososnya tambah kenceng Jadi perlu di tuning lagi pada bagian input Dan untuk versi PCB yang saya share Itu nanti sudah fix Sudah sama dengan skema yang sesudah trial Dan PCBnya itu saya share gratis Dengan format gerber file Yang versi non buffer Dan sudah full fitur ya Jadi dikit yang sudah jadi ini Sedikit berbeda dengan waktu perakitan tadi Selanjutnya akan saya tes lagi Pasang satu dayanya untuk supply utama dan bias 12V Kemudian pasang potensiometer 10G ohm Serta pasang inputnya Untuk input saya gunakan unbalance Dari audio generator ya Karena akan saya tes load dahulu Tapi dengan menggunakan input unbalance ini Kayanya agak berkurang ya Sekitar 2V peak to peak Ini baru bisa clip Kemudian saya pasang beban resistor dummy langsung Di 4 ohm Pasang di terminal output speaker Serta saya pasang alat pengukuran Ada tang amper, voltmeter dan juga proboscleroscope Kita nyalakan dahulu amplifiernya Pertama set dahulu DCO dengan memutar trimport DCO Set sekecil-kecilnya hingga 0mV DC Karena saya menggunakan trimport 50K ohm Yang seharusnya itu 10K ohm Jadi agak susah ya Ngepaskan di 0mV DC Ini settingnya harus pelan-pelan Supaya pas bisa di 0mV DC Oke langsung saja kita buka volumenya Untuk inputnya saya gunakan dari audio generator Dengan frekuensi 100Hz Daya yang dikeluarkan amplifier ini sekitar 700W RMS Secara kontinu menggunakan dummy load 4 ohm Dengan supply 90V DC Daya yang sama dengan amplifier class D-Halfdread lainnya Sinyal sinusnya juga mulus Hingga mendekati clip Sangat berbeda jauh dengan yang awal uji coba tadi Yang sinusnya cacat mendekati clip Lanjut kita tes suaranya Saya menggunakan 2 buah speaker 15 inch dan tweeter Terima kasih telah menonton! 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 meskipun potensiunya dibuka mentok ke kanan. Oke cukup sekian video UCD 1K menggunakan IC LM311 dan IR2110. Bagi yang ingin download PCB laarnya yang sudah fix, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Semoga videonya ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.